Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Keluarga menentukan status sosial seseorang dari seorang keluarga yang baik-baik maka orang tersebut biasanya dihormati karena berasal dari keluarga yang baik-baik. Tetapi sebaliknya dari keluarga yang jahat, dari keluarga yang berantakan biasanya orang itu sulit sekali menerima penghormatan karena orang akan berkata bahwa, wah siapa dia? Kita kenal kok keluarganya. Keluarganya itu kan kacau, keluarganya kan berantakan. Karena keluarga sangat menentukan status sosial seseorang. Tetapi, tahukah saudara bahwa kita sebagai anak-anak Allah kita adalah anggota keluarga Allah. Berarti saudara gak perlu kecil hati kalau saudara berasal dari keluarga yang broken home. Saudara juga gak perlu kecewa kalau saudara merasa bahwa suami saya sudah meninggalkan saya. Saya gak sangka gitu kok peristiwa ini dapat terjadi dari muda saya bercita-cita untuk membangun keluarga yang bahagia. Saya gak tahu kenapa kok tiba-tiba saya mendapat suami seperti itu. Atau mungkin saudara berkata, saya berusaha untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Saya gak sangka kok bisa dapat istri yang kemudian menyeleweng, kemudian berselingkuh sehingga akhirnya rumah tangga kita berantakan. Anak-anak tak terawat, anak-anak tak terurus. Lalu saudara mungkin merasa kecil hati dan berkata, wah saya berasal dari keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan. Atau mungkin saudara punya ayah seorang penjudi, saudara punya ayah seorang pemabuk, dan saudara kecil hati dalam hidup ini dan berkata, bagaimana saya dapat kuat dalam hidup ini sementara saya gak punya panutan yang baik dalam hidup ini. Tetapi hari ini saya percaya bahwa Allah secara khusus mengajak saudara untuk mendengar program ini. Karena Tuhan mau mengingatkan bagi saudara sekalian bahwa kita sebagai orang percaya adalah anggota keluarga Allah yang dapat bersyukur dengan luar biasa dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau angkat aku menjadi anakmu. Aku dapat memanggil engkau ya Aba ya Bapak di dalam Kristus yang telah menyelamatkan aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita, langkah-langkah yang penuh mujizat, penuh kemenangan, penuh kepastian. Haleluya. Dalam program ini, kita sedang membahas tentang anggota keluarga Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi anggota keluarga Allah, pasti ada perbedaannya. Karena ketika seorang dilahirkan, maka seorang adalah anggota dari keluarga duniawinya. Keluarganya, yaitu ayah dan ibunya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, ketika seorang bertobat, ketika seorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia dilahirkan kembali dari sifat-sifat lamanya, dari kebiasaan-kebiasaan lamanya, dari ikatan-ikatan daging lamanya, dia diubahkan, diperbaharui. Itu sebabnya istilahnya disebut kelahiran kembali. Kita memiliki kehidupan baru. Karena Kristenan percaya bahwa agama bukanlah pembawaan. Karena, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang berpikir agama itu merupakan pembawaan. Kalau dia lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen, otomatis dia beragama Kristen. Kalau dia lahir dari rahim ibu yang beragama lain, sebutlah dia beragama Hindu, beragama Buddha, beragama Islam, apapun namanya. Kalau dia lahir dari rahim ibu itu, maka otomatis dia memiliki iman atau memegang agama yang sama. Sehingga sebetulnya kita nggak sungguh-sungguh mendalami pemahaman kita. Kita nggak sungguh-sungguh mengambil keputusan. Ada banyak orang, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, menyebut dirinya Kristen. Tapi dia tidak pernah sebetulnya mengambil keputusan untuk mengiring Yesus. Dia mungkin beragama Kristen. Kenapa? Karena lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen. Tetapi menjadi anggota keluarga Allah ini berbeda. Makanya, jangan heran kalau sudah jumpai. Kok ada orang Kristen hidupnya berjinah? Ada orang Kristen kok hidupnya berselingkuh? Ada orang Kristen kok kawin cerai? Ada orang Kristen kok akhirnya menyembah berhala? Ada orang Kristen kok percaya dukun-dukun? Ada orang Kristen kok bahkan jadi dukunnya sendiri? Iya kan? Nah, sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Jawaban saya sederhana. Karena menjadi Kristen seringkali terbawa oleh rahim seorang ibu yang melahirkannya. Tetapi menjadi anggota keluarga Allah ini yang paling penting. Yaitu kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa. Kita mengambil keputusan untuk meninggalkan ikatan duniawi. Dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan curu selamat kita. Nah, kita berkata waktu kita dilahirkan kembali. Kita menjadi anggota keluarga Allah yang lama sudah berlalu. Yang baru telah terbit. Haleluya. Nah, pertanyaannya sebetulnya. Di mana perubahannya? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini dalam Efesius pasal 2. Efesius pasal 2. Efesius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Hari ini kita mau lihat perubahan-perubahan ketika kita menjadi anggota keluarga Allah. Efesius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena itu, ingatlah. Bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka. Yang menamakan dirinya sunat. Yaitu sunat lahir yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk ke wargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan, oh haleluya, tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, haleluya. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita, kedua pihak dalam satu roh. Beroleh jalan masuk kepada Bapak. Demikian kamu, haleluya, bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kamu kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan perhatikan baik, anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia, tumbuh seluruh bangunan. Rapi, tersusun, menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Nah, dari sini kita bisa melihat ada berapa perubahan-perubahan yang luar biasa ketika kita menjadi anggota keluarga Allah. Bukan sekadar menjadi orang Kristen. Bukan sekadar menjadi orang percaya. Bukan, oh iya saya mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi masuk lebih dalam sebagai anggota keluarga Allah. Dididik, dibentuk, diproses. Dan berjalan di dalam kehendaknya. Nah, di ayat yang ke-13 dikatakan apa? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu jauh, haleluya. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Berarti perubahan yang pertama ketika kita menjadi anggota keluarga Allah. Dari jauh menjadi dekat. Dari orang-orang yang gak peduli Kristus. Menjadi orang-orang yang ingin lebih mengenal tentang Kristus. Dari orang-orang yang mau menjalankan keinginan dagingnya. Dan sekarang mau berjalan dalam pimpinan roh. Dari orang-orang yang merasa firman itu sebagai sesuatu yang membosankan. Dan sekarang firman menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya pakai istilah. Dari jauh, kita diubahkan menjadi dekat. Dari orang-orang yang tadinya, oh iya saya tahu ada Tuhan. Saya tahu dia maha kuasa. Tapi sekarang bukan hanya saya tahu ada Tuhan. Saya alami Tuhan ada. Bukan hanya saya tahu dia maha kuasa. Tapi saya alami kemahkuasaan Allah hari demi hari dalam hidup saya. Ada banyak orang Kristen mengikut Kristus hanya dari jauh. Hanya mengenal dari jauh. Hanya mengenal dari kata orang. Tetapi hidup Kristen bukan hanya mengenal dari kata orang. Tapi mengalami sendiri dan berjalan dalam kuasanya. Berarti perubahan yang pertama dari jauh. Kita menjadi dekat. Yang kedua di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan apa? Sebab dengan matinya sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan ala oleh salib. Dengan menenyapkan perseteruan pada salib itu. Berarti yang kedua saya pelajari. Perubahannya ketika kita menjadi anggota keluarga. Lalu bukan sekedar lagi menjadi seorang yang beragama Kristen. Tapi seorang yang masuk lebih dalam dalam kekristenannya. Sehingga menjadi anggota keluarga lainnya. Yang kedua perubahannya adalah dari kacau. Menjadi damai. Dari tadinya kacau. Tujuan hidupnya kacau. Cita-citanya kacau. Pokoknya yang dia pikirin hanya kepentingan dirinya sendiri. Yang dia pikir bagaimana dia sukses. Bagaimana dia kaya. Bagaimana dia diberkati. Gak peduli tau orang lain. Kalau perlu sikut orang lain. Injak orang lain. Hidup dengan seenaknya. Sebenarnya dari kacau. Tiba-tiba menjadi damai. Punya fokus yang jelas. Saya ingin hidup untuk jadi berkat. Saya ingin hidup untuk memuliakan nama Kristus. Saya ingin hidup untuk senantiasa mengalami kuasanya yang luar biasa itu. Sehingga fokus hidupnya menjadi penuh damai sejahtera. Jalan hidupnya menjadi penuh damai sejahtera. Langkah-langkahnya. Bukan berarti dia gak menghadapi masalah. Tetapi di tengah masalah dia gak hidup lagi kacau. Tapi di tengah masalah dia mengalami damai sejahtera Allah yang luar biasa. Berarti yang pertama perubahannya dari jauh menjadi dekat. Yang kedua dari kacau menjadi damai. Yang ketiga. Coba lihat ayat 19. Ayat 19 bilang apa? Ayat 19 dikatakan. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan penatang. Melainkan kawan sewarga. Oh haleluya. Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Berarti yang ketiga. Dari orang dunia menjadi warga sewarga. Haleluya. Berarti perubahannya dari kita orang dunia menjadi warga sewarga. Alkitab bilang apa? Kamu masih di dunia. Tapi kamu tidak berjuang secara duniawi. Artinya kita memang masih di dunia. Tapi kita bukan orang-orang duniawi lagi. Yang hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kita orang-orang dunia tetapi yang berjalan dengan kehendak sorgawi. Yang berjalan dengan hati sorga. Yang berjalan dengan pikiran sorga. Artinya kita pikirkan bagaimana Tuhan menuntun langkah saya. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai saya. Bagaimana Tuhan membimbing saya. Sehingga apapun yang terjadi. Dia bukan pikir apa yang menyenangkan buat saya. Tapi dia mulai pikir apa yang menyenangkan buat Tuhan. Bagaimana saya menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan di tengah dunia ini. Kenapa? Karena kita bukan lagi orang dunia tapi kita menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Dan yang keempat yang terakhir saya percaya perubahannya. Di ayat yang ke-22 dikatakan apa di situ? Di ayat yang ke-22 dikatakan di dalam dia kamu juga. Haleluya. Turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Berarti yang keempat. Dari terbuah menjadi orang-orang terpilih. Berarti saya ulangi sekali lagi. Apa perubahannya ketika kita dari sekedar orang Kristen menjadi anggota keluarga Allah. Yang pertama dari jauh kita menjadi dekat. Yang kedua dari kacau menjadi damai. Yang ketiga dari orang dunia menjadi warga sorga. Dan yang keempat dari orang-orang yang terbuang, tersingkir. Kenapa? Karena hidup dalam daging. Menjadi orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena berjalan dalam tuntunan roh kudus. Berarti hari ini kembali saya mau ingatkan buat pendengar sekalian. Saya percaya tidak kebetulan sedang mendengarkan program ini. Setiap kita dibawa Kristus untuk ada dalam program ini. Untuk kita diingatkan kembali. Bahwa kita bukan sekedar seorang yang punya agama. Tapi kita harus masuk sebagai anggota keluarga Allah. Karena seringkali agama hanya menjadi sumber pertikaian. Orang beragama, beragama tapi ribut. Dan akhirnya karena agamanya dia mulai menyerang orang lain. Melupakan semua ajaran agamanya. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Ini saatnya kita bukan hanya sekedar bangga. Ini agama saya. Tapi kita mulai ayo mari kita menjadi anggota keluarga Allah. Lebih dekat dengan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera. Menjadi warga kerajaan sorga. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Yang berjalan dalam kemenangan dan kemuliaannya. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini. Saya juga mau berdoa. Untuk setiap sudah yang sakit. Setiap sudah yang berbeban peran. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sudah-sudah ingin didoakan. Boleh taruh tangan kanan sudah tidak ada. Dan kita doa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban peran. Hamba doa buat setiap mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Tuhan kerjakan mujizat. Tuhan bangkitkan iman kami. Untuk kami melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap kami menjadi anggota keluarga Allah. Yang dekat dengan Tuhan. Hidup dengan damai sejahtera. Menjadi warga kerajaan sorga. Menjadi orang-orang yang terpilih. Dan berjalan dalam kuasa kemuliaanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu. Kita anggota keluarga Allah. Yang berjalan dalam kemuliaannya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.